hai oke di sini ada pandua instalasinya dia pandua instalasi di sini ada air sumbernya ya air sumbernya ini bisa tutup dia matikan dulu terus terpasang empat baut ini ya setelah pasang kita pasang soknya atau watermur juga boleh ya watermur baru sok bisa juga ya jadi kita bisa menggantikan kalau kita menggunakan watermur ini kita bisa menggantikan tabung ini lebih gampang ya menjadi fungsinya watermurnya itu atau bisa juga kita pakai watermurnya di sini di sini soknya ya atau di sini ya bisa pilih ya ini atau ini terserah di sini kita ukur setelah pasang watermurnya dan soknya berapa senti kemudian kita potong pipanya eh salah ya kita potong pipanya kita ukur X-nya dapat nilainya berapa kita potong terus kita bur kita borinnya housingnya kita bor ke dinding setelah itu kita pasang dinabo atau pasang viscer ya setelah itu kita konek semuanya ya oke setelah di konek kita pasang catridge-nya dan pasang ke housingnya ya jangan lupa kencangin ya setelah itu airnya dibuka nih airnya dibuka ya ini jangan lupa dikencangin ya ditutup ya kalau ini nggak ditutup bisa bocor ya hati-hati ini ini soalnya ini fungsinya ini untuk menguras tekanan air yang ada di dalam tabung ya setelah itu air siap digunakan oke sekarang ini bagaimana menggantikannya dia menggantikan catridge-nya itu jadi pertama-tama air sumber ini kita tutup dulu kemudian kita buka kita buka kita keluarkan ini sebenarnya catridge-nya kalau kita mau hemat bisa dicuci ya sekali dua kali ya sekali dua kali tapi kalau airnya yang keluar itu udah mengelai mengecil artinya kita harus mengganti catridge-nya nggak saya pakai lagi ya itu tuh bersihkan tabungnya kita masukkan tabungnya masukkan catridge lagi yang baru dan dipasang lagi ya dipasang lagi seperti ini setelah dia kencangin airnya dinyalakan dan dicek lagi apakah saluran ini masih bocor atau nggak ya disini ada konfigurasi jadi untuk penggunaan air pump ya air pump jadi banyak sekali menanyakan bagaimana cara konfigurasi yang benar ya jadi ini kalau ini menurut pinguin ini air pump disini ada meteran air dia masuk ke ototan dong setelah itu ada pompa jadi pompa ini berfungsi untuk penyaringan lebih sempurna disini dia menggunakan tabung VRP ya apa V itu tabung setelah itu kita masuk ke filter ini yang lebih kecil kemudian ke tandong setelah itu penggunaan pompa filter lagi kalau kita menggunakan air panas ya kalau nggak menggunakan air panas bisa langsung ke bawah disini menggunakan air panas ya menggunakan air panas disini dicabang nih jadi disini flow chatnya disini air dingin disini air panas disini dia masuk ke kerang air dirialkan mandi kita disini masuk juga ya air panas jadi disini digabung kalau kita menggunakan wasapel mau menggunakan air panas ya disini dicabang lagi masuk ke sini lagi ya jadi air panas air dingin digabung melalui sopan ini ya oke ini yang menggunakan PDAM ya kalau kita menggunakan air sumur disini air sumurnya ini kita menggunakan pompa untuk menyedot airnya sumur kemudian kita sebaiknya menggunakan klorin klorin klorinator ya jadi kita membersihkan salurannya disini otomatik ya klorinatornya masuk ke bak penampung setelah bak penampung masuk sini kita menggunakan pompa lagi dan kita menggunakan 2 tabung VRP dan 1 filter air ini ya yang 20 inch jadi dari pompa ini dia masuk ke tabung 2 tabung ini VRP ini dan yang terakhir ini filter airnya ya setelah itu masuk ke tandon ya jadi air ini udah bersih nih air di tandon ini udah bersih dan siap dipakai ya disini kita menggunakan pompa lagi jadi pompa itu kalau kita menggunakan air panas sebaiknya kita tambah satu lagi filter air jadi biar air panas ini gak cepat mampet ya disini kita kasih CTO ya jadi dia untuk mengurangi kerak-kerak besi yang ada dalam biar cepat awet ya seperti tadi biasanya air saluran air panas ini masuk ke kerang kamar mandi dan disini masuk air yang gak panas ya ini air dingin ini air panas gabung jadi satu itu disini pengaturannya jadi cabang juga keluar shuffle jika kita menggunakan air panas jadi cabang seperti ini ya gitu lah kira-kira siklusnya untuk pemasangan instalasi air sumur ya jadi anda ya jadi ini kira-kira flowchartnya oke guys di bingkatan review dari kami ronatek mengenai review filter air dari blue penguin blue semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat anda semuanya jika anda menyukai video ini please like dan share kepada teman-teman anda semuanya dan please comment jika anda ingin bertanya seputar filter air blue ini ya oke oke guys di bingkatan review dari kami semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you in the top guys bye bye hai hi hai hai Sub indo by broth3rmax